Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel Niavozad Project ya kreatif dalam video kali ini saya akan memasang ledlaser D2 dari bullis gana Rp 110.000 yang link pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi video ini harga tersebut untuk satu pit saja ya Jadi kalau total dua itu bisa dikalikan dua dan di sini ledlasernya pakai kipas di bagian belakangnya sudah ada kipas kemudian untuk drivernya di sini terpisah ada soket untuk led ke drivernya dan untuk kabelnya dia ada empat ya yang biasanya untuk led laser lain itu ada tiga kalau ini empat yang warna biru untuk negatif merah untuk yang warna putih dia ada high low beam ada lampu jauh lampu dekat untuk lampu dekat itu kuning dan lampu jauh itu putih tapi kita bisa balik untuk lampu putih dekat dan lampu jauhnya kuning tinggal kita balik posisi lednya saja di sini untuk yang kabel merah putih positif untuk warna putih kemudian kabel kuning untuk positif warna kuning dan dia ada satu kabel lagi warna putih kalau kita kasih arus positif warna putihnya ini maka warna cahaya putih kuningnya akan menyala secara bersamaan tapi di sini untuk yang kuning dan merah kalau disatukan warna cahaya kuning putih juga ikut menyala ada beberapa opsi ya jadinya di sini saya akan pasang di mobil dayatsu Aila ini dan saya nggak pasang di bagian grill atau di bagian atas plat nomor tapi saya akan pasang di bagian dalam berumahan fog lampnya ini tapi disini untuk fog lampnya tentu saya harus bobok dulu untuk bagian belakangnya nanti tapi saya tidak bobok untuk yang dari bawaannya ini saya sudah siapkan untuk fog lamp yang saya beli di toko online harganya cuma 60.000 satu pitnya sudah saya siapkan dua untuk ledlasernya juga saya siapkan dua ya jadi original rumah fog lamp bawaan mobil saya akan simpan dan saya akan kerjakan yang ini sih bukan yang aslinya ya sebenarnya ini yang kw tapi kenapa saya pilih yang kw karena ini saya bobok di bagian belakangnya nanti untuk memasukkan atau memasang ledlasernya makanya nggak perlu yang asli yang kw juga bisa dan yang bawaan dari mobil ini nggak saya apa-apakan tetap saya simpan jadi saya pakai yang saya beli di toko online harganya Rp60.000 kalian bisa cari di toko online fog lamp agia ilave avanza ras terios itu sama ya nanti saya akan pasang kiri dan kanan dan kenapa saya pakai yang fog lamp D2 laser ini ini adalah versi murah meriahnya kalau misalnya kalian ingin sebuah fog lamp di mobil itu ada lampu jauh dan lampu dekatnya bisa saja saya taruh di bagian grill ataupun dimananya cuman saya pengennya di bagian rumahan fog lamp biar nggak terlalu rame lampu di mobil ini nah bagaimana cara saya pasangnya simak terus video ini di sini saya akan bobok untuk bagian fog lamp rame nya jadi yang bagian ini akan saya pakai agar berbentuk bulat ya kemudian untuk lensa laser nya ini saya akan pasang di sini seperti ini nanti jadinya nah biar masuk ini bagian ring depannya ini masuk ke bagian bopong fog lampnya ini saya harus bobok dulu di sini saya bobok menggunakan mini grinder grinder untuk alatnya sendiri sangat diwajibkan menggunakan mini grinder atau alat lainnya juga bisa ya terserah sih untuk alatnya biar ini bisa terkikis dan terbuang oke saya akan kerjakan untuk membuang bagian ini dan saya akan masukin led lasernya bagian kepalanya saja ya sampai di sini saja mungkin ada yang begini ya ada yang bilang kalau ngapa nggak masukin aja ke dalam rumahan fog lamp keseluruhan led lasernya masuk ke dalam rumahan fog lamp untuk fog lamp ini sendiri kalau saya masukin led lasernya ke rumahan fog lamp ini dia nggak masuk ya seperti yang saya tunjukkan sini kalau posisinya seperti ini jadi dia mentoknya di sini ini kan bagiannya lubangnya kecil jadi nggak akan masuk nggak akan pas pasti mentok-mentoknya ke bagian Mika fog lamp ini bisa saja sih seperti itu tapi nah di fog lamp mobil Toyota atau dehatsu nya seperti ini ya saya pasang seperti ini saja jadi nanti untuk lensa untuk lensa led lasernya akan terlihat di bagian belakangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sini bagian bokong belakang fog lamp sudah saya bawa box seperti ini jadi dia bulat ya dan untung saja untuk untuk ukuran diameter pada bagian depan led laser ini sangat sesuai sekali untuk lensanya ya yang bisa kalian lihat di sini ini dia terduduk arusnya rata ya seperti ini rata duduk seperti ini kemudian nanti hasil sorotnya keluar dari sini jadi untuk reflektornya di sini masih ya enggak saya apa-apa kan tapi untuk led laser ini bagian reflektor fog lampnya enggak dipakai makanya enggak masalah bisa juga sih mau dicet mau diapain juga bisa sih sebenarnya karena ini untuk led lasernya tidak memanfaatkan pantulan cahaya pada reflektor fog lamp ini Nah untuk selanjutnya ini saya bersihkan dulu dari bekas-bekas cowokannya ini kan mau sampai ke dalam ini kan saya cuci ke dalam kemudian nanti saya keringkan jangan sampai ada air yang mengendap di dalam ini saya masukin air ke dalamnya biar kotoran yang di dalamnya bisa keluar klaimnya sudah saya bersihkan tadi saya cuci kemudian saya keringkan untuk lebih cepat tadi saya semprot pakai angin kompresor ya atau bisa pakai hair dryer bisa agar air yang mengendap kedalamnya bisa kering dan keluar ya ini sudah kering nah ini sudah saya polongnya tadi sudah saya kikis kemudian selanjutnya untuk led laser ini saya akan pasang di bagian bokong fog lamp ini layaknya memasang seperti sebuah bola lampunya ya nantinya saya akan pasang di sini dan untuk diameter bagian luarnya ini yang di bagian atas ini sangat pas sekali cuman tadi sedikit saya kikis sedikit saya kikis bagian sininya biar lebih pas lagi ya jadi ini sudah sangat pas sekali nih oke jadi dia terduduk dengan baik di sini ya untuk posisinya ini kan untuk sebuah led laser ini kalau dia posisinya ini yang di bawah bagian kabel ini yang di bawah maka saya sinar putihnya itu di atas kuningnya di bawah saya akan manfaatkan yang sinar putihnya itu sebagai low beam dan sinar kuningnya sebagai high beam makanya ini saya balik ini yang posisinya di atas untuk posisi low beam itu warna putih high beam nya warna kuning atau kalian pakai yang warna putih-putih biar lebih ini ya biar sama warnanya karena led laser ini dia putih-kuning dua warna atau dua sinar cahaya warna putih dan kuning dan saya maunya putih itu yang di low beam bagian bawah kuning itu di bagian atas makanya untuk fog lamp ini dia yang di bagian atasnya yang ini ya ini adalah lubang hawa panas atau lubang keluar untuk panas di dalamnya jadi misalnya kalau panas yang dihasilkan oleh led laser ini cahayanya itu di bagian dalam ruang headlamp ini masih ada keluar disini jangan jadi jangan salah paham kalau untuk panasnya tidak bisa keluar lagian ini dia bagian kipasnya dia di luar ya bukan di dalam ini pun untuk led laser ini dia waterproof terkena percikan air dia enggak masalah atau terkena air juga enggak masalah jadi dia waterproof ini saya akan letakkan di bagian sini yang bagian kabel ini di bagian atasnya atau kalau misalnya pengen putihnya itu sebagai high beam kuning sebagai low beam ya ini bagian bawah tapi saya pengen kebalik ini yang bagian atas dan untuk posisi lurusnya pastikan ini ya ini kan patokan aja ke sini ini pastikan lurus nih sama posisinya lurus kemudian di bagian ininya untuk led laser ini kan ada garisnya untuk ke laser yang saya gunakan ini di bagian lensanya ada garis nih kalian bisa perhatikan garis di lensanya untuk bisa posisi rata Pak sorot cahayanya itu saya ambil patokan di bagian garis pada reflektor fog lamp ini nah di fog lamp ini kan ada garis ya ini kalian bisa perhatikan ada garis ini garisnya lurus horizontal ya jadi untuk patokan lurusnya garis pada lensa itu paskan posisinya atau lurusnya di garis reflektor di fog lamp ini biar nanti hasil sorotnya itu bisa lurus atau bisa datar ini saya sudah luruskan paskan pertama posisikan dulu untuk led lasernya ini sudah terduduk baik ya di bagian bokongnya ini sudah menapak dengan baik keseluruhannya sudah saya lihat dan ini pun nggak mudah lepas ya nih tapi ini nggak bisa seperti ini juga karena nantinya kalau kena getaran benturan atau benturan yang keras dia akan lepas nanti saya lem nah ini sudah duduk dengan baik oke ini sudah diposisi diatas kemudian saya luruskan posisi led lasernya biar nanti hasil sorotnya jadi datar oke ini sudah lurus menurut saya sih sudah lurus nih nantinya bisa kita setel lagi pada saat pemasangan di mobil bisa kita setel di bagian ini ya biar lebih lurus lagi tapi ini sudah menurut saya sudah lurus nanti bisa di setel lagi kalau enggak sedikit agak miring deh nah selanjutnya eh saya akan kasih lem G atau lem Korea ini bukan untuk fit atau permanen ngelamnya ya ini hanya untuk menguncinya saja posisi seperti ini agar nanti nggak berubah ini saya kasih dulu sedikit-sedikit saja ya enggak banyak setitik-setitik di sini kemudian satu titiknya di sini lalu satu titiknya di sini oke kemudian dah cukup lah menurut saya ini biar nggak berubah lagi posisinya nanti selanjutnya setelah lemnya kering saya akan lem lagi menggunakan lem dexton yang lem steel atau lem besi ya ini biar lebih paten lagi untuk perkatannya ini lem putih-putihnya jadinya nanti saya akan lem bagian ininya bagian depan leg lasernya di sini di bagian bokong pada pok lemnya tapi ini bisa kita lepas ini sudah kering lalu saya coba saya putar ini bagian ininya untuk pengunci lensa leg lasernya kita bisa lepas ini saya buka dulu ya perlahan karena takutnya lemnya jadi lepas lagi ya oke sudah saya lepas ini saya putar nah ini sudah pas ini nanti kita juga bisa kunci lagi dan kita bisa pasang ya hati-hati untuk lensanya jatuh jadi ini posisi di bawah seperti ini biar lensanya nggak jatuh nah ini lensanya ini kalau bisa diamankan jangan sampai kena kotoran atau debu oke led lasernya sudah saya amankan kemudian ini bagian pada kunci bagian depan led lasernya saya akan lumuri di sekelilingnya tujuannya pertama untuk mengikat led lasernya kedua untuk biar nggak ada kebocoran di bagian sininya ini kan masih ada celah sedikit walaupun rapat-rapat sama sekali pastinya masih ada celah masuk air jadi ini disini saya lumuri nanti pakai lem steel ini sekelilingnya biar nggak kemasukan air jadinya ya ini sudah pas nantinya pada saat saya pasang led lasernya lagi di bagian sini ini di bagian drapnya ini ini kan drap untuk pengunci bagian ininya ya pengunci lensanya ini ada drap ya biar nggak kebocoran juga saya akan kasih seal tip seal tip atau seal seal tip untuk ini ya untuk pipa ya karena kan kalau di bagian led lasernya di bagian karetnya hanya di bagian sini saja ini karetnya biar nggak kemasukan air di dalam kemudian di bagian bokongnya ada kipas tapi dari bokong sini ke sini dia tertutup rapat ya jadi nggak bisa kemasukan air di kipasnya nggak masalah karena percikan air karena sudah waterproof kipasnya nanti di bagian sininya di bagian handrad nya ini saya akan kasih seal tip tapi sebelum itu saya lumuri dulu di bagian sini menggunakan lem steel biar nggak kebocoran kemudian saya tunggu selama satu jam lah kira-kira biar lemnya itu kering selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi disini saya sudah diamkan selama satu jam lebih agar lem steel biar modelnya itu benar-benar kering dan ini sudah kering ya setidaknya dia keras ya di sini dan nggak lengket lagi nah selanjutnya saya akan pasang led laser nya sebelum itu ini bagian red disininya saya akan kasih seal tip biar nggak terjadinya kebocoran juga ya oke jadi menurut saya ini sudah cukup jangan terlalu tebal ya selalu saya pasang untuk lensanya ini lensanya jangan sampai kena sidik jari atau kotorannya di sini saya lap dulu ya bagian dalamnya ini kemudian lensanya saya pasang di sini ada tonjolan ya di bagian lensanya ada tonjolan jadi disesuaikan posisinya untuk posisinya seperti ini selanjutnya baru saya pasang ke sini nah ini sudah cukup terkunci cuman saya posisikan dulu tadi posisinya oke ini sudah cukup keras ya untuk posisinya saya paskan dulu lurus atau center ya yang sudah saya bilang tadi untuk patokannya di bagian garis reflektor fog lampnya nah menurut saya ini sudah lurus ini saya akan pasang lagi dan untuk sebelahnya juga sudah saya kerjakan ya jadi ini untuk kiri kanan caranya sama di sini selamat menikmati 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 di 4 kabel ini yang warna biru muda ini adalah negatifnya yang akan saya sambung ke negatif fog lamp mobil nantinya kabel negatif fog lamp kemudian warna kuning ini adalah untuk positif sorot cahaya warna kuningnya kemudian yang warna merah ini adalah positif untuk sorot cahaya warna putihnya kalau kabel warna putih ini adalah kabel positif untuk 2 sorot cahayanya atau 2 warnanya sekaligus putih dan kuning menyala dan saya akan menggunakan untuk sorot cahaya warna putihnya itu low beam dan sorot cahaya warna kuningnya itu high beam tapi saya pakai kuning putihnya sekalian waktu saat lampu jauh atau lampu high beamnya berarti untuk kabelnya itu yang saya gunakan hanya 3 disini yang biru muda ini ke negatif kabel fog lamp kemudian yang warna merah ini ke positif fog lamp lalu warna putih ini ke kabel high beam di headlamp positif high beam di headlamp mobil berarti yang warna kuning ini tidak saya pakai karena nanti untuk high beamnya disini sudah berwarna kuning untuk sorot cahayanya ini sesuai opsional saja sih mau yang kuning di low beam atau putih di low beam atau pakai yang satu warna saja antara putih dan kuning tinggal disambung dua kabel saja di kabel fog lamp tidak pakai relay tambahan karena untuk lampu yang akan saya pasang ini dia mengambil kabel dari fog lamp langsung menggantikan fog lamp jadi tidak perlu pakai relay tambahan kecuali kalau misalnya untuk lampu tambahan dan perlu menggunakan relay jadi disini kabel kuningnya saya putus saja dari sini jadi yang saya pakai 3 kabel ini ke negatif kabel fog lamp merah ke positif kabel fog lamp dan putih ke positif kabel headlamp yang high beam atau lampu jauhnya tapi disini untuk kabel putih saya tambahin untuk menuju ke kabel-kabel high beam di headlamp ya oke jadi fog lamp sudah saya pasang di bagian sini tinggal saya pasang untuk drivernya ke kabel fog lamp ini kabel fog lamp yang soket H11 tapi untuk menyambung kabelnya saya kupas dan sambung di bagian sini kalau ada soket tambahan bagus pakai soket tambahannya tapi karena saya lagi kosong soket tambahannya makanya untuk penyambungan kabel saya kupas dan sambung kalau tusuk tancap juga bisa cuman gak aman ya saya cari aman saja dengan cara mengupas dan menyambungkannya ini untuk drivernya yang kabel warna putih yang akan saya sambung ke kabel headlamp sudah saya tambahin kabel nanti menuju ke atas ke kabel headlamp yang high beamnya jadi yang akan saya sambung disini pada kabel fog lampnya ini ada warna putih strip hitam dan warna merah merah ini yang positif putih strip hitam ini negatif berarti yang warna kabel biru disini pada driver led lasernya saya sambung ke kabel warna putih kemudian warna merah ini saya sambung ke kabel warna merah oke jadi kabelnya sudah saya sambung dan sudah saya bungkus isolasi di bagian soketnya juga saya bungkus isolasi seperti ini kemudian drivernya saya gantung di bagian kabel fog lamp disini ya karena drivernya gak terlalu berat dan sudah saya ikat kabel case untuk kabel ke lampu jauh atau high beamnya sudah saya arahkan ke atas ke headlamp mobil kemudian ini tinggal saya sambung disini nah sudah saya pasang kemudian kalau untuk menyetel tinggi rendahnya sorotannya kita bisa setel di bagian ini ini kan ada setelannya ya untuk setel tinggi rendah pada standar fog lampnya ini juga masih bisa dipungsikan untuk setel sorot dari led lasernya kalau ingin ditinggikan buat dengan arah mengunci kalau ingin direndahin buat dengan arah membuka nah ini bagusnya pakai obeng atau kunci 10 ya sekarang saya coba dulu sambung ke kabel high beamnya ini sudah saya pasang dan saya tutup lagi dan saya pasang ban mobil ini oke jadi disini kiri kanannya sudah saya pasangin fog lamp yang sudah saya pasang led laser dari bull eyes d2 ini kalau dilihat dari posisi seperti ini dia gak terlihat adanya led laser ya karena untuk lensa led lasernya berada di belakang dan kalau misalnya dilihat sepilas ini seperti pemakaian bohlam biasa ya tapi disitu sudah ada led lasernya kiri kanannya sudah saya pasang karena pemasangan kiri kanan itu sama jadi gak perlu saya tunjukin yang sebelahnya lagi kemudian tadi kabel ke fog lamp sudah saya pasangin makanya saya gak pakai relay tambahan karena untuk kabelnya saya ambil di kabel fog lamp yang standar mobil karena untuk fog lamp bawaannya saja ini 19 watt jadi saya ganti dengan led laser yang hanya 15 watt jadi itu masih ada konsumsi watt yang tersisa 4 watt lah ya jadinya ya nah untuk kabel lampu jauhnya led lasernya ini dia kabelnya dari bawah saya tambahin yang kabel warna putih ini saya tambahin pakai kabel warna hitam dan akan saya sambung ke kabel lampu jauh pada headlamp disini kan pada mobil ini yang lampu dekat dan lampu jauh ini terpisah ya lampu dekat dia projector tapi projectornya sudah saya ganti dengan bilet yang ada lampu jauh lampu dekatnya jadi kalau misalnya kalian subscriber lama saya pasti gak tahu ya atau kalian yang pernah nonton pasti tahu kemudian untuk lampu jauhnya saya pakai yang led Ziz ya M3 Ziz yang hanya konsumsi wattnya 25 watt jadi untuk konsumsi wattnya disini sangat rendah sekali dari standarnya yang standarnya 60 watt kalau misalnya saya tambahin dengan led laser yang 15 watt ya 26 watt 15 watt kan masih sisa ya dari 60 watt ya jadi makanya saya gak pakai relay tambahan ini pun yang pakai dari solenoid biletnya hanya nambah 10 watt jadi kalau misalnya biletnya 10 watt untuk solenoid atau high beam kemudian ditambah 26 watt itu sekitar 36 watt tambahin dengan led laser ya sekitar 51 watt ya jadi gak sampai 60 watt masih bisa saya pasangin atau saya kasih beban pada kabel lampu jauhnya disini untuk kabel lampu jauhnya saya gak pakai tusuk tancap karena kebanyakan yang pakai tusuk tancap itu sering terjadi konsolating atau sering terjadi kelepasan ya kelepas kabelnya makanya disini pun saya sudah kupas kabelnya untuk solenoid di kabel biletnya disini makanya saya manfaatin saja disini karena di bagian headlamp ini yang untuk kontrolnya lainnya itu bagian positif makanya bisa saya ambil karena disini kan butuhnya positif ya di kabel ini ada warna abu-abu dan warna putih abu-abu positif putih ini yang negatifnya makanya saya ambil disini untuk kabel led lasernya biar bisa ikut lampu jauh beda lagi dengan soket H4 yang polaritasnya itu negatif-negatif positif itu gak bisa ya kecuali yang positif-positif negatif misalnya soket H4 yang negatif-negatif positif harus pakai relay tambahan biar kontrol nyala ke led lasernya itu positif untuk high beamnya jadi kabel warna putih high beam di led lasernya sudah saya sambung ke kabel high beam di headlamp sudah saya bungkus isolasi kemudian saya tancapin lagi ke bawah lamp high beam di headlampnya oke sudah selesai sekarang kita coba oke jadi disini pemasangannya sudah selesai sekarang saya coba tunjukkan hasil output dari led laser yang saya pasang di box clamp mobil ini dan untuk dari depan ini kalau misalnya dia menyala itu terlihat gak pakai seperti gak pakai led laser ya karena untuk reflektornya kan gak saya apa-apain jadi pantulan cahayanya itu terkena juga sedikit ke reflektor makanya terlihat ini pakai seperti memakaian bawah lamp LED biasa ya ini kalau diperhatikan gak terlihat sih seperti pakai led laser ya karena dia sini menyeluruh untuk cahayanya ke bagian dalam fog clampnya sekarang kita coba lihat outputnya ya nah untuk outputnya seperti ini ini untuk ketinggiannya tadi sudah saya setting ada settingan dari fog clamp bawahnya jadi bisa disetting tinggi rendahnya ini sudah saya setting dan ini pada siang hari nanti saya juga tunjukkan pada malam hari outputnya bagaimana ini hanya menyala fog lampnya saja headlampnya dalam keadaan mati kalau headlampnya saya pakai bilet V35 yang pernah saya preview dan pernah saya tunjukkan cara pasangnya di mobil ini ya ini dia untuk biletnya ya dan untuk lampu jauhnya biletnya menyala dan untuk led entry juga ikut menyala seperti ini nah untuk lampu jauhnya di led lasernya akan menyala juga yang warna kuning ya di bagian atas ini warna putihnya juga ikut menyala jadi pada saat lampu jauh dia ikut menyala seperti ini yang warna sorot kuning yang di bawah jadi bisa lah membantu penerangan dan membantu kondisi hujan juga ya warna kuningnya kalau misalnya ngedeem di siang hari seperti ini tetap masih ikut menyala ya kalau ngedeem dia ikut menyala putih dan kuningnya juga ikut menyala di fog lampnya jadi ini adalah alternatif buat kalian yang ingin pasang sebuah proyektor ya yang terlalu mahal ya 1 juta lebih apalagi untuk pemasangannya kan gak bisa sampai gak bisa hanya 1 juta ini hanya kisaran 100 ribu untuk satu pitch nya jadi 200 ribu ya paling kan karena saya pakai ini fog lamp yang gak bawaannya beli lagi fog lampnya ya mungkin fog lampnya kan 60 ribu nih 60 ribu 120 jadi kalau 120 240 ya habis-habisnya 250 gak sampai 300 ribu saya sudah pas bisa menggunakan fog lamp dengan led laser seperti ini yang ada lampu jauh lampu dekatnya jadi seperti itu ya nah sekarang saya coba tunjukkan dulu di malam hari ini siang hari ya jadi sorotnya tuh gak terlalu kelihatan jangan kemana-mana simak terus video ini nah ini adalah hasil penampakannya ini yang diprojektor mobil ini bilet P35 ya yang pernah saya review dan buatkan cara pasangnya di mobil ini kalau kalian masih penasaran cek di video saya sebelumnya nah ini hanya menyala fog lamp saja dan ini dalam kondisi gerimis ya tadi baru diguyur hujan lebat tapi sudah gerimis sekarang untuk hasil outputnya bisa seperti ini jadi ini versi kere-hore nya ya yang ingin pasang fog lamp bilet tapi dengan harga yang lebih murah ya walaupun bukan sebuah bilet tapi ini ada high low beamnya atau lampu jauh lampu dekatnya ini saya coba nyalain untuk lampu jauhnya ya nah ini untuk proyektor bilet P35 nya yang terpasang di mobil ini nah ini untuk high beamnya dan pada saat high beam ini fog lampnya warna kuning ya sorok cahayanya tuh menyala warna kuning tapi yang warna putihnya tetap menyala disini cuman memang gak terlalu keliatan karena disini di headlampnya yang terpasang bilet ini jauh lebih terang ya makanya gak terlalu terasa tapi disini sangat membantu penerangannya misalnya saya coba lampu dekatnya seperti ini pada saat saya mati fog lampnya yang terpasang led laser ini hasilnya sorok seperti ini saya nyalain nah dia ngisinya di bagian bawah ya jadi mungkin coba saya lepas dulu untuk label di headlampnya biar kita lihat dulu hasil sorok led lasernya yang terpasang di fog lamp ini gimana ya oke jadi disini untuk label headlampnya yang di lampu jauh dan di lampu dekat itu sudah saya cabut pocketnya kiri anan ya sekarang kita coba lihat hasil outputnya ini untuk fog lampnya pada saat lampu jauhnya yang warna kuning seperti ini nah ini hasilnya jadi ini fog untuk headlampnya gak nyala ya hanya di bagian fog lampnya saja yang menyala headlamp sudah saya cabut socketnya ya untuk lampu jauhnya seperti ini ini luar biasa ya pada sebuah fog lamp mobil yang ada lampu jauh lampu dekatnya untuk lampu jauhnya warna kuning dekatnya warna putih pada saat lampu dekat dia soroknya warna putih seperti ini pada saat lampu jauh baru ada warna kuningnya ini ini untuk yang lampu dekatnya ini yang menyala hanya di bagian fog lampnya di bagian headlamp itu masih saya cabut soketnya dan menyala hanya fog lampnya yang terpasang led laser yang sudah saya pasang di mobil ini tadi ya ini untuk yang low beamnya pada saat light beam nah ini warna kuningnya kalian bisa perhatikan ini jalannya kondisinya basah ya bukan kering ini sedang grimis ya dan jalanan sedang basah untuk hasil outputnya bisa kalian perhatikan ya ini gelap sekali nih ini adalah kondisi sekitar kalau gak ada pakai lampu rasa saya nyalain lampunya yang pakai di fog lamp mobil ini led laser D2 dari bull eyes ini adalah hasil sorotan ini untuk lampu jauhnya ini lampu dekatnya jadi fog lamp ini ada lampu jauh lampu dekatnya seperti ini mungkin seperti itu saja sorotan yang bisa saya tunjukkan untuk review di jalan mungkin next video ya pada video ini saya hanya membuatkan tutorial secara pemasangan led laser di fog lamp mobil seperti di mobil dayatsu eye lain di mobil-mobil lain juga caranya sama persis bisa kalian tiru atau kalian mau ikuti juga bisa nah seperti itu saja video saya kali ini semoga video ini bermanfaat ya buat kalian jangan lupa yang belum subscribe channelnya Pozon Project Creative saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips trik info dan tutorialnya kepada sobat sekalian dan jangan lupa juga untuk like kan video ini komentar di bawah apabila ada pertanyaannya oke ini kalian lihat sorotan jauhnya ini hanya fog lampnya saja sampai ke sana sampai ke sana untuk warna kuningnya padat sekali pada video sebelumnya saya juga pernah buat untuk review dan tutorialnya di motor sangat worth it sekali nah ini juga sangat worth it dipakai di fog lamp mobil ini pada posisinya di bawah sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati